Kita enggak terasa tiga hari lagi kita meninggalkan tahun 2021. Tahun 2021 memang bukan tahun yang mudah. Situasi dunia sepanjang tahun ini, keadaan yang mengantarkan kita kepada perasaan kuatir, kadang-kadang enggak bisa bersyukur, kadang-kadang kita putus asa. Banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini yang membuat kita takut. Di antaranya pandemi COVID, kejahatan-kejahatan, persoalan-persoalan yang menimpa hidup kita, akibatnya kesulitan ekonomi yang hampir dirasakan oleh semua orang, termasuk dalam hidup kita, banyak hal yang mungkin kita lewati sepanjang tahun 2021 ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kadang-kadang membuat kita ini hampir menyerah. Namun melewati segala masa, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tetapi juga masa depan kita yang sepenuhnya ada di dalam tangan jaminan Tuhan. Bagaimanapun, rancangan Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya, sungguh ramad indah, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Yeremia 29, ayat 11. Tetapi di dalam Yeremia 29, ayat 4. Juga dikatakan kepada orang-orang dalam pembuangan saja. Secara logika, mustahil mereka memiliki masa depan yang baik. Tetapi toh Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi yang seperti tidak ada harapan, Tuhan datang dan janji firmannya yang menguatkan, menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan apa yang kita alami. Dan kita tidak pernah lupa akan janjinya kepada kita. Sehingga kita selalu mempunyai pengharapan, iman bahwa pasti tahun 2022 Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Belajarlah kita memandang tahun 2022 dengan kacamata Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan sukacita baru untuk tahun yang baru. Sukacita yang mengalahkan segala ketakutan dan khawatir kalau kita pakai kacamata Tuhan. Yang terpenting, terlepas dari suasana Natal, liburan, aktivitas, kita di hari-hari menjelang akhir tahun ini. Mari kita mengevaluasi diri kita. Untuk kita tetap terjagai untuk selalu mempunyai hubungan di dalam hadiratnya. Apapun masalah yang kita agapi. Jangan sampai roh kita menjadi padam dan pasif di tengah-tengah ini. Dan mata hati kita menjadi tertutup sehingga kita kehilangan realita penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat akan kisah Simpson. Karena ketidaksadarannya dia dan tidak menjaga diri Tuhan ketika Tuhan meninggalkan dia. Dia disegap oleh orang Filistin. Dia merasa seperti biasa. Bisa terlepas. Tapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita tidak mau hidup seperti itu. Kita tidak mau hidup di dalam tahun memasuki tahun 2022 dengan keadaan seperti Simpson yang tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan telah meninggalkan kita. Jangan sampai hal ini terjadi atas kita sebagai orang percaya. Menghadapi tahun 2020 yang sebentar lagi kita masuk di kurang tiga hari. Kita akan mengerti yang Alkitab katakan ada dua hal yang perlu dimengerti. Yaitu adanya berkat dan kutub. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan maka syaratnya yang pertama ulangan 28 ayat 1. Kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia segala perintahnya. Maka Tuhan akan mengangkat kita segala bangsa, segala berkat akan turun di atas kita di dalam segala usaha kita. Kita akan mengalami kemenangan Alkitab berkata menghadapi setiap musuh kita bersatu jalan mereka menyerang kita tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan membuka perbendaraan yang melimpah atas segala usahamu dengan tidak melihat kondisi keadaan dunia apapun. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan menjadi turun tetapi naik. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan menuruti segala perintahnya. syaratnya kita harus mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Kalau kita mendengar dan tidak melakukan sama dengan kita membangun rumah di atas pasir. Kerohanan kita tidak bisa kokoh. Kita muka jatuh. Kena persoalan. Kita mudah goyang iman kita. Kita mudah menggerutu. Kita mudah tidak bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak melakukannya. Pastikan telinga rohani kita terus terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Saudara, kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Karena mendengar suara Tuhan adalah awal dari mizijat. Mendengar suara iblis adalah awal kehancuran. Adam dan Awai serba enak di Taman Bedaus bersama Allah. Menghadapi kehidupan yang fatal diusir dari Taman Eden. Hanya karena mendengar suara iblis. Setelah dia mendengar, dia memandang dan akhirnya memakan buah dan tidak boleh dimakan. Hari itu juga dia diusir dari Taman Eden. Kenapa saudara kita harus mendengar suara Tuhan? Mendengar lebih baik daripada korban. Pengkotban 4 ayat 17 berkata, kalau kita ke rumah Tuhan jagalah langkahmu karena menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Banyak orang beribadah membawa telinganya tetapi tidak membawa pendengarannya. Banyak orang beribadah dengar periman Tuhan tetapi pulang tidak tahu apa. Tidak bisa mendengar dengan sungguh-sungguh dan orang yang demikian pasti pulang tidak membawa berkat. dan ibadahnya terasiasnya. Saudara, kenapa kita harus mendengarkan suara Allah? Karena perkataan Allah ini mengandung janji. Janji untuk kita, saudara. Saudara, di dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Tuhan berjanji kalau hidup kita bertindak hati-hati tidak bersesuai dengan bersesuai dengan hukum menurut apa yang diperimankan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Maka kemanapun kau pergi akan beruntung dan perjalanan akan berhasil. Kalau ingin kita pegang tahun 2022 dan seterusnya adalah tahun keberhasilan dalam hidup kita. Tuhan berjanji dalam Asmur 51 kalau kita duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Tuhanlah tempat perlindunganmu bukan yang lain. Dunia tidak bisa melindungi kita tapi Tuhan tentang perlindungan kita. Malah petaka tidak akan menimpah kamu. Malah petaka akan diperintahkan menjaga kita di segala jalan kita. Seribu orang berat di sisimu sepuluh ribu di kananmu kita cuma menonton saja. Tuhan berjanji dalam Yeremia 33 kalau kita berseru dia akan menjawab dan dia akan memberikan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kita pahami. Tuhan berjanji dalam Masmur 126 ayat 5 kalau hari ini kita menabur dan mencucurkan air mata esok kita akan menuai dengan besorat-sorat. orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan membawa berkasnya. Tuhan berjanji orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Hari ini kita melihat banyak orang kaya jatuh dipermalukan. banyak orang pintar gagal dipermalukan. Orang terpandang dihormati jatuh dipermalukan. Tapi sekali lagi saya berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kenapa kita harus mendengarkan perkataan Allah? Karena perkataan Allah ini perlu kuasa yang bisa melepaskan segala belenggu kita. Belenggu ekonomi belenggu kemiskinan belenggu persoalan belenggu kenazisan belenggu sakit-penyakit Tuhan sanggup memulihkan Tuhan sanggup membebaskan dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Perwira jika pernah om ketika hambanya sakit sudah hampir mati Perwira ini yakin dan percaya ketika Yesus bilang aku akan menyembuhkan. Tapi perwira ini bilang aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku tapi katakan sepatah kata saja maka hambaku ini akan sembuh. Dia hanya percaya dengan satu patah kata saja. Mati dan hidupnya hambanya hanya dipertaruhkan di satu patah kata Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata aku tidak pernah mendapati iman sebesar ini di tengah kaum Israel. Pulanglah dan terjadilah sesuai imanmu. Saudara apapun yang terjadi sepanjang tahun 2021. Persoalanmu hanyalah sebuah nama. Penyakitmu hanyalah sebuah nama. Masalahmu hanya sebuah nama. Tapi kalau hari ini kita mau serahkan pada nama di atas segala nama Yesus Yesus Tuhan maka bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup memulihkan membebaskan menyembuhkan apapun keadaan kita. Saudara perkataan Allah sanggup mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu seburuk apapun keadaan kita seburuk apapun hidup kita seburuk apapun suami istri anak kita Tuhan sanggup menciptakan menjadi ciptaan yang baru. Saudara lihat perempuan sama dia waktu bertemu dengan Yesus dia diubahkan. Sakyos ketika dia mendengar suara Yesus segera turun dia diubahkan. Saulus diubahkan. Mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Karena perkataan Allah mengandung hidup yang kekal. Saudara langit dan bumi akan nanya tetapi firman Tuhan perkataan Tuhan kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu tantangan penindas dan hancuran dalam hidup kita dan mungkin tidak ada masa depan yang baik dalam hidup kita. Carilah Tuhan carilah firmannya dengar suaranya cari dia. Firman Allah mengatakan carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Selama ini ada menunjukkan satu dimana kita tidak bisa mencari lagi. Carilah Tuhan carilah firmannya carilah suaranya maka dia akan mendengar engkau. Jangan dengar suara iblis. Jangan dengar suara hatimu yang kadang-kadang membuat engkau bimbang. Tapi dengarkan suara Allah maka mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua yang menjadi kunci tahun 2022 hormati hadirat Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan Tuhan ada di dalam kita maka minta apapun kita diberikan. Saudara ketika Yosua dekat dengan Yeriko Tuhan datang pada Yosua. Ketika Yosua dekat dengan Yeriko dikatakan dia melayangkan pandangnya dan dia melihat seseorang laki-laki berdiri depannya dan dia tanya kawan-kawan atau lawan tapi dikatakan bukan akulah panglima bala tentera Tuhan sekarang aku apa yang dilakukan Yosua ketika dia tahu hadirat Tuhan datang dia sucut menyembah mukanya sampai ke sana dan dia berkata apakah yang akan dikatakan Tuhan kepada hambaku ini. Saudara sangat menghormati hadirat Tuhan di dalam ibadah kalau kita menghormati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita menghormati hadirat Tuhan luar biasa ketika Tuhan hadir Yosua menghormati hadirat Tuhan Saudara Yosua sangat menghormati hadirat Tuhan Yosua mendengar suara di dalam perjalanan hidup dengan imannya dia mengalami tiga mujijat besar yaitu yang pertama dia bisa menyeberang sungai Yordan sungai yang tidak bisa diseberangi belum pernah diseberangi dua runtuhnya tembok yang besar yang ada di hadapannya yang ketiga bulan dan matahari tidak bersinar dengan iman yang diperkatakannya Saudara apa yang menjadi sungai yang besar dalam kehidupan kita apa yang menjadi tembok yang tinggi yang tidak bisa kita berbohkan ayo kita ada di dalam hadirat Tuhan obat Edom ketika takut Allah ada di dalam rumahnya tiga bulan dia diberkati Daud seorang raja yang sangat dihormati ketika dia duduk di takhtanya semua orang datang menyembahnya tetapi ketika ada hadirat Tuhan dia lepaskan makota kerajaannya dia lepaskan jubah kerajaannya dia letakkan tongkat kerajaannya dia tersungkur di baga kaki Tuhan dan dia bilang satu hal yang aku minta dari semua hal yang aku ingin yaitu tinggal di rumah Tuhan senantiasa karena Daud merasakan berkatnya luar biasa tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidupku seumur hidupku aku akan tinggal di rumah Tuhan saudara bagaimana cara mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari memulai satu hari bersama Tuhan bertatapan muka dengan muka bercakap menyembah memuji merasakan hadiratnya sehingga kemuliaan alam menghalir dalam kita kita lihat Daniel tiga kali sehari dia berdoa memuji alam Daud tujuh kali sehari datang memuji Tuhan apa yang dialami Daniel kita lihat luar biasa apa yang dialami Daud luar biasa pada waktu Musa empat puluh hari naik dengan gunung Tuhan bertatap muka dengan muka ketika dia turun orang-orang melihat kemuliaan alam ada pada Musa saudara orang Kristen yang tidak berdoa tidak merasakannya tidak mungkin bisa menghadap mengalami hadirat Allah kalau setiap pagi kita naik dari gunung Tuhan empat puluh menit bercakap-cakap merasakan hadiratnya saudara kita merupakan pintu gerbang sorga yang kasihan lebih dari kesembuhan lebih dari segalanya tidak ada malam apabila kita ada di hadiratnya tidak ada kuasa yang bisa merobohkan iman kita yang tidak ada kuasa yang bisa merobohkan pengharapan kita mengapa di dalam keluarga selalu terjadi keributan kekacauan lus karena tidak ada hadirat Allah yang dibangun di tengah keluarga bangun hadirat Tuhan di tengah keluarga di tengah kehidupan maka apa 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 yang tidak pernah kau pikirkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati apa yang tidak pernah kau dengar dalam telingamu itu akan terjadi di dalam hidup tahun 2022 mungkin orang berkata akan tahun bencana tahun penutus boncangan tapi kita yang melihat dengan kacamata Tuhan akan berkata tahun 2022 adalah tahun terobosan tahun penyertaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bahwa kita ada dalam perlindungan Allah yang tidak tergoncangkan haleluya amin